Halo assalamualaikum bunda Jumpa lagi di channel saya Dina Rosalina Hari ini saya mau nge-review oven Yang biasa saya pake Ini merknya Kirin Yang model KBO 190 Raw Dengan kapasitas 19 liter ya bunda Nah ini bisa diliat Gagangnya ini kokoh banget bun Kemudian ini Pintunya tuh terbuat Dari kaca ya Tapi kayak kacanya tuh yang tebal Jadi gak mudah kayak pecah gitu ya Kalau kena panas Kemudian Ini bukanya ke bawah ya Kalau biasanya Kalau oven tangkering itu kan Kesamping ini ke bawah Kemudian disini ada Api atas bawah Masing-masing 400 watt ya bunda Kemudian disini ada Pengaturan suhu atau temperatur Dimulai dari 100 derajat Hingga 200 derajat Maksimal ya bunda Kemudian Untuk pengaturan Api Yang ada titiknya Di sebelah kiri Nah ada Tiga ya Itu bunda Untuk yang ada titiknya Sebelah kiri Seperti ini Itu untuk Manggang kue ya bunda Api bawah Api atas Kemudian Api atas Itu khusus Untuk manggang Kue Kemudian yang ada Titiknya di kanan Seperti ini Ada tiga juga Itu untuk Manggang ikan Atau ayam Seperti itu Kemudian disini Ada timer Atau waktu Untuk pemanggangan Dimulai dari 10 hingga 60 menit Maksimalnya ya bunda Ini tinggal diatur aja Kita mau Manggang kue Atau Ayam Maupun ikan ya Ini tinggal diatur Temperatur suhunya Kemudian ini Saya gunakan Api atas Bawah Untuk manggang kue Dan Disesuaikan Waktunya Sesuai dengan Kebutuhan Bunda ya Mau Manggang ikan Ayam Atau Kue Seperti itu Selanjutnya Ini ada Perlengkapannya Yang pertama Ini kayak Alasnya ya bund Ini Untuk Di bawahnya Supaya Kalau kita Manggang Atau Oven kue Itu Kotorannya Tertampung Disitu ya bunda Minyak-minyaknya Seperti itu Jadi bisa Diambil Bisa dicuci Jadi ovennya Tungga Kotor ya Bund Seperti itu Oke Selanjutnya Disini kayak Ada Raknya Rak untuk Kita Manggang kue Ya Jadi Loyangnya Bisa kita Taruh Di atas Rak itu Jadi boleh Penggunaannya Yang kayak Tonjolannya Itu di depan Kita mudah Ngambilnya Boleh juga Kayak ada Tonjolannya Itu di belakang Ya Nah ini Untuk Alat Pengambilnya Jadi Ngambilnya Seperti ini Kalau Enggak Pakai Lap Bisa Pakai Alat Ini Ya bunda Di Kayak Dijepit Gitu Terus Ditarik Ya Jadi Aman Ya Tangan kita Enggak Kena Panasnya Oke Ini Saya Keluarkan Terlebih Dahulu Jadi Ini Ovennya Lumayan Gede Ya bunda Jadi Terdapat Tiga Rak Ya Bisa Dilihat Nah Ini Untuk Manggang Ikan Ya Jadi Kalau Yang Belum Tahu Ini Caranya Bukanya Kayak Dijepit Gitu Ditahan Ketengah Nah Bisa Dibuka Seperti Itu Kemudian Ikannya Bisa Ditaruh Di Dalam Situ Dan Kita Tutup Lagi Oke Nah Kemudian Kita Taruh Di Dalamnya Itu Kayak Di dalam Oven Itu Ada Cantolan Gitu Ya Bun Nah Kita Sangkutin Disitu Oke Nah Nanti Dia Otomatis Muter Ya Bunda Kalau Kita Colokin Oven Ya Seperti Itu Nah Kita Bisa Arahin Ke Pemutar Nya Itu Yang Pemanggangan Itu Ya Bun Yang Api Atas Atau Api Bawah Gitu Nah Ini Untuk Ngambil Oke Seperti Ini Cara Ngambilnya Nah Jadi Dia Aman Ya Gak Tangan Kita Juga Aman Ya Bunda Gak Kena Panas Dan Alat Pengambil Ini Juga Berfungsi Untuk Ngambil Besi Yang Untuk Pemanggangan Ayam Ya Nah Ini Saya Kasih Tahu Besi Untuk Pemanggangan Ayam Jadi Dia Bentuknya Seperti Ini Nah Nanti Ayam Itu Tinggal Ditusukin Ya Ke Besi Itu Biasanya Satu Ekor Ayam Bisa Masuk Kesitu Kemudian Disangkutin Nanti Ayam Itu Muter Juga Jadi Dia Terpanggang Sempurna Tinggal Disesuaikan Aja Penggunaan Apinya Oke Seperti Itu Bunda Review Dan Semoga Bermanfaat Oven Ini Bagus Dan Recommended Banget Selamat Mencoba Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Ya Bunda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh